Pastikan ada barcode, kalau nggak ada barcode ya nggak bisa menggunakannya. Nah ini nanti akan di-scan dan kita akan masuk ke halaman untuk pembubuhan ematray-nya. Halo gan, welcome back again dengan Adi Sini dari racikvc.com Ya, video ketiga soal ematray. Dan semoga aja video ini membantu khususnya buat kamu yang sedang berjuang dapet status PL lulus. Baik itu di CPNS maupun di P3K, baik yang khusus maupun yang umum. Jadi pengalaman admin, bukan admin yang ikut tes tapi istri ya, untuk P3K. Jadi dokumen kali ini di tahun ini, di tahun 2023 itu semuanya pakai ematray. Dan tentunya buat admin pribadi sendiri yang belum pernah pakai, apalagi mungkin buat kamu yang selama ini nggak pernah kenal tentang dunia maya atau lain sebagainya, soal dokumen-dokumen digital seperti ini, bakal lebih pusing lagi. Jadi di video sebelumnya itu admin sudah bagikan tata cara untuk penggunaan ematray, pembubuhan ematray melalui komputer yang tentunya lebih presisi. Tapi mungkin buat kamu yang nggak punya akses ke komputer atau mungkin memang kagok menggunakan komputer, mau lebih praktis aja menggunakan smartphone, bisa simak video ini hingga selesai. Karena di video ini memang khusus untuk tata cara pembubuhan ematray langsung dari smartphone. Caranya gimana? Tinggal ikutin aja instruksinya berikut. Oh iya, namun sebelum itu pastikan kamu sudah punya ya ematray-nya, tinggal kamu beli aja di minimarket terdekat, semisal Alphamart atau Indomart. Kalau pengalaman admin kemarin itu belinya di Alphamart karena yang paling deket itu. Dan pastikan kamu sudah dapat struk ini, yang di bagian bawahnya itu ada barcode. Pastikan ada barcode, kalau nggak ada barcode ya nggak bisa menggunakannya. Nah ini nanti akan di scan dan kita akan masuk ke halaman untuk pembubuhan ematray-nya. Sebelum kamu membubuhkan ematray ke file dokumen yang kamu inginkan, pastikan kamu sudah memindahkan file pdf-nya itu ke HP kamu. Baik itu menggunakan kabel USB, Bluetooth, dan lain sebagainya. Jadi file pdf-nya itu sudah ada di HP kamu. Kemudian kamu juga siapkan struk yang ada QR code-nya ya. Sekarang kamu coba buka Google Chrome. Kemudian kamu pilih ini, ada ikon kayak kamera di telusuri atau ketik alaman web. Di sebelah kanan kamu tap. Tampilannya kira-kira seperti ini, lalu kamu tap bagian atas untuk telusuri dengan kamera. Kemudian kamu arahkan ke tempat di mana ada barcode dan seharusnya akan muncul link seperti yang ada di tampilan saat ini. Itu dia. Kamu tap link tersebut. Dan secara otomatis kamu akan dibawa ke halaman dan tunggu aja sampai loading-nya selesai. Nah ini adalah dia tampilan dari halaman ematray yang nantinya kita akan coba bubuhkan ematray ke dokumen yang kita tentukan. Di sini juga ada upload dokumen, posisi ematray, unduh file, dan pesan. Kemudian juga ada opsi tipe dokumen, nomor dokumen, email, tanggal dokumen, dan nantinya akan disuruh upload file. Nah saran admin, entah kenapa kalau di HP admin ya, tapi kalau di HP kamu mungkin beda ceritanya. Jadi kalau saran admin, kalau misalkan kesusahan nantinya ingin memposisikan ematray, sedari ini kamu coba tap titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kamu pilih yang ini, situs desktop, supaya nanti tampilan dari situsnya ini seperti di komputer. Kamu tap aja, nanti dia akan refresh, dan tampilannya akan seperti ini. Ini lebih memudahkan, tapi kalau misalkan di HP kamu nggak ada masalah, ya cara ini kamu bisa skip. Kemudian kamu tap di bagian tipe dokumen, di situ akan muncul pilihan dokumen transaksi, surat keterangan, dokumen perjanjian, surat pernyataan, dokumen dengan nilai uang, invoice, dan dokumen lain-lain. Berhubung admin ingin mengupload atau menambahkan ematray di surat pernyataan, maka admin pilih surat pernyataan. Kemudian untuk nomor dokumen ini bebas, kamu bisa tambahkan nomor apapun atau juga nomor sesuai dengan nomor dokumen yang sudah kamu tuliskan di dalam VDA app tersebut. Admin pakainya itu 003 aja, karena 001 dan 002 itu sudah dipakai. Sedangkan untuk email ini, itu bisa kamu isikan email yang nantinya akan digunakan untuk menerima file PDF yang sudah ada ematraynya. Pastikan emailnya ini aktif dan bisa kamu login, itu aja sebenarnya mudah. Nah untuk tanggal dokumen, silakan kamu tab, nanti disini akan muncul opsi untuk menentukan tanggal dokumen, silakan kamu pilih sesuai dengan tanggal di dokumennya atau pada saat hari ini. Oke disini kita juga akan disuruh untuk mengupload file PDF, pastikan ukurannya itu rekomendasi A4 dengan maksimal ukuran filenya itu 10 MB ya. Klik aja tombol pilih file, lalu nanti akan muncul opsi seperti ini, pilih file, kemudian kamu arahkan tempat dimana kamu menaruh file PDF-nya itu. Ini dia surat pernyataan, admin tab, kalau sudah silakan kamu tekan lanjut. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini, ada surat pernyataan dan ada ematray di kiri atas itu. Itu ya ematray-nya. Dan disini kita harus memposisikan ematray sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan instruksi. Kamu tab dulu ematray-nya itu, kamu geser, pelan-pelan ya karena agak susah kalau di HP ini, entah kenapa di HP admin. Kayak mudah banget jadinya malah nge-reverse salaman. Oke cara termudahnya adalah bisa kamu tab 2 kali pada ematray lalu digeser ya, cuman karena seperti ini jadinya dia kayak nge-zoom. Nah setelah diposisikan seperti ini, silakan kamu tekan proses dokumen dan pastikan gak ada kesalahan, kekeliruan. Karena kalau di HP ini terkadang kita nge-swipe atau ngegeser ematray-nya itu terkadang gak presisi ya, beda dengan di komputer yang sudah pernah admin buatkan videonya. Jadi harus hati-hati banget, maka dari itu gunakan mode desktop aja supaya lebih pas. Nah kalau sudah seperti ini, tanda tangannya gak menimpa ematray, silakan kamu tekan proses dokumen. Akan muncul juga konfirmasi apakah kamu yakin akan menyimpan data ini, tekan yes jika sudah yakin, atau no jika ingin mengulangi. Tekan yes kalau sudah yakin. Dokumen bakal diproses, tunggu aja hingga selesai. Oke sudah muncul tulisan sukses, file kamu sudah tersedia di email, mohon cek email. Memang prosesnya agak lama di HP, tapi kalau di komputer itu cepet banget ya, hanya hitungan detik. Jadi kamu tunggu aja, jangan sampai kamu tinggalkan HP kamu atau mungkin layarnya redup, atau mungkin membuka aplikasi tutup dulu semuanya supaya benar-benar muncul tulisan seperti ini. Sukses, file kamu sudah tersedia di email. Tekan yes. Di sini ada opsi, di bagian aksi, lihat ada download dan juga ada email. Kita coba tekan yang download dulu ya, ikon panah bawah ini. Muncul unduh file, kita coba tap. Oke setelah ditap tadi unduh file, kalau kita scroll, ternyata admin ngetap dua kali ya. Dan di sini ada dua file yang namanya itu acak. Kita tap aja salah satu, apakah bisa dibuka. Nah ini dia filenya yang sudah ditambahkan ematerai. Posisi sudah pas sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi di sini kamu bisa download langsung atau kamu juga cek email ya. Dan ini bisa kamu upload langsung ke situs SSCISN atau instansi lain yang membutuhkan ematerai pada dokumennya. Nah apabila kamu ingin mengambil hasil dari ematerai tadi menggunakan email yang sudah kamu masukkan, kamu buka aja gmail, aplikasi gmail di hp kamu. Kemudian kamu scroll ke bawah. Lihat di situ ada 003 yang merupakan file pdf yang kita tambahkan ematerai tadi. Tinggal kamu tap yang panah bawah, buat ngedownloadnya dan itu minta izin. Tekan aja iya. Selesai. Ya itulah dia tata cara pembubuhan ematerai melalui smartphone langsung tanpa menggunakan komputer. Lebih praktis, lebih mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Cuman perhatikan ematerai ini taruh di samping tanda tangan ya. Bukan di atas tanda tangannya seperti materai fisik yang kita gunakan selama ini. Kalau di atas tanda tangan itu nggak valid jadinya. Dia harus berada di samping tanda tangan. Entah itu kamu kasih jarak 2 atau 3 cm. Intinya jangan bertumpuk dengan tanda tangannya. Supaya ematerainya itu bisa divalidasi. Ya semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya. And instead. I can see ya. I can see ya. Bye. Bye.